Dongeng ini mengisahkan tentang Romeo dan Juliet, dua orang muda yang terjebak dalam cinta yang dilarang. Mereka berasal dari keluarga yang saling bermusuhan, namun tidak bisa menahan perasaan cinta yang tumbuh di antara mereka. Cerita ini akan mengungkapkan perjalanan cinta yang tragis. Pertemuan pertama, di Verona, Italia, Romeo dan Juliet secara kebetulan bertemu di sebuah acara pesta. Meski sama-sama terkejut mengetahui identitas satu sama lain, mereka merasa saling tertarik dan jatuh cinta pada pandangan pertama. Romeo dan Juliet secara sembunyi-sembunyi melanjutkan pertemuan mereka. Mereka bertemu malam-malam di bawah sinar bulan, saling berbagi keindahan cinta mereka. Namun, mereka menyadari adanya ancaman yang mengintai dari klan keluarga mereka yang saling bermusuhan. Perjuangan melawan hukum Romeo dan Juliet memutuskan untuk menentang aturan keluarga mereka dan berniat melarikan diri. Mereka merencanakan untuk menikah secara diam-diam dan hidup bersama sebagai suami istri yang bahagia. Sayangnya, rencana mereka terbongkar ketika Romeo terlibat dalam pertarungan dengan sepupu Juliet yang bernama Tablet. Romeo membunuh Tablet dalam keputusasaan dan dihukum diasingkan dari Verona. Juliet merasa tidak ada harapan lagi dan menemui Friar Lawrence yang memberinya ramuan untuk tidur yang mirip dengan kematian. Kesalahpahaman mematikan. Romeo, yang tidak mengetahui rencana asli Juliet, mendengar tentang kematian Juliet dari pembantunya. Tanpa ragu, Romeo kembali ke Verona dan menemui Juliet di makam keluarga mereka. Di sana, dia minum racun dan mati di samping tubuh Juliet. Juliet akhirnya terbangun dari tidurnya dan menemukan Romeo yang sudah mati. Dalam keputusasaan, dia mengejar mati dan menusukan pisau ke dadanya. Akhirnya, keluarga mereka yang bermusuhan menyaksikan kesedihan yang mendalam ketika mereka menemukan kedua sejoli ini mati di samping satu sama lain. Terima kasih jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.